Jadi saya sebutkan tentang masalah waktu kerja Waktu kerja itu ada di Nah ini gak hafal halamannya Halaman 83 Masya Allah ya Tentang banyak waktu kosong Waktu kosong untuk kajian Dan seterusnya Nah sekarang coba kita buka Di halaman 183 Bukan ya 183 aturan pengelolaan negara Oh Masya Allah beda cetakan ini Buku ini sudah cetak Ini yang ketiga Pak Jadi mungkin Yang saya pakai cetakan lama Oh cetakan lama Baik ikuti saja sesuai dengan yang ada di cetakan baru Boleh pinjem Pak Eko? Boleh Set Masya Allah Masya Allah Panitia jadikan satu lagi Oh enggak usah cukup ini ya Jadi ada keterangan tentang masalah Karyawan yang keluar sebelum jam kerja berakhir Dari keterangan Imam Ibn Husaymin Atau karyawan keluar Karena sudah tidak ada pekerjaan Apakah itu diperbolehkan Ada di halaman 193 Fatwa dari Syekh Abdullah Al-Jibrin Di halaman 193 Pertanyaannya Saya cantumkan teks pertanyaan ya Bolehkah bagi karyawan untuk meninggalkan jam kerjanya secara rutin Sehingga jadi kebiasaan Jam lorawis tutup Pelayanan sampai jam berapa Pak? Ya jam kantor sampai jam 4 Pelayanan sampai jam berapa? Ya iya Jam 2 kok sudah tutup Jam kantor sampai jam 4 Saya pernah itu Jadi peserta terakhir Masuk jam 10.05 menit Beres-beres orangnya Kok sudah mau tutup? Kan baru jam 10.05 menit Karena sudah enggak ada orang Saya masuk buru-buru terakhir Akhirnya saya minta tolong saya dilayani Alhamdulillah tetap dilayani Mungkin karena Dia enggak kenal saya Jadi saya dilayani ya Nah ini ada jawaban Imam Ibn Jibrin Karyawan tidak boleh keluar dari tempat kerjanya Sampai selesai jam kerja Walau kana farigon Meskipun nganggur Wasawaan kana Ratibuhu kathiran Aukalilan Baik gajinya banyak maupun sedikit Tapi kalau dia punya urusan penting Atau terpaksa keluar Dan tidak ada cara yang lain Kecuali harus keluar Hukumnya boleh Begitu selesai nanti balik laki Anak sakit Enggak ada yang ngantar ke rumah sakit Ini kan dorurot ya Kalau Anda tetap bekerja di kantor Enggak boleh keluar Wah ini bisa berbahaya bagi nyawa orang Maka Anda diperbolehkan untuk Pulang Ngantar anak Nanti kalau beres Balik laki Baik Karena begini ya Karyawan itu dibeli waktunya Antum bisa baca Di halaman sebelumnya Tentang keseimbangan iwat dan muawat Ini penting Untuk karyawan Iwatnya itu gaji Muawatnya adalah Waktu kerja Iwat dan muawat Sudah pernah dengar istilah ini Pak? Belum? Seingat saya dulu pernah kita sampaikan Di mana ya? Oh di ANB channel ya Bukan di Salatika ya Baik di Niaga TV Jadi itu untuk mengukur Ketika orang melakukan transaksi Kira-kira transaksi ini masih mengandung Dolem atau katidak Ada goror atau katidak Kita bisa gunakan teori iwat dan muawat Anda bekerja di gaji Gaji itu namanya iwat Unit pekerjaan Anda Selama jam tertentu Itu namanya muawat Kalau Anda menerima iwat Tapi muawatnya tidak diberikan Secara maksimal Dolem Nah karyawan itu dibeli jam kantornya Kamu kerja di tempat saya Dari jam 8 sampai jam 5 Berarti dia harus selalu siaga kerja Di rentang jam itu Paham ya? Gak ada pekerjaan gimana Pak? Tetap disitu Karena siaga kerja Saya telah menyediakan waktu saya Sehingga saya siaga untuk pekerja Meskipun gak ada pekerjaan Tetap berada di tempat Wallahu'alam Terima kasih telah menonton!